Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Iksan. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas seputar reksadana pasar uang. Lebih tepatnya, cara membedah portfolio reksadana pasar uang melalui Fan Fact Sheet. Nah, sebelumnya, jika kita telah berbicara tentang reksadana terproteksi, pada kali ini kita akan membahas reksadana pasar uang. Seperti yang teman-teman ketahui, reksadana itu ada empat. Pertama, reksadana pasar uang dengan risiko yang paling konservatif atau yang paling kecil. Kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Ketiga, ada reksadana campuran. Dan keempat, ada reksadana saham. Nah, khusus video kali ini, kita akan membahas tentang reksadana pasar uang. Nah, biasanya untuk investor awam, ini kita coba memakai data dari bareksa.com ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Nah, jadi bagi teman-teman, pertama itu di bareksa. Kemudian, kita mau lihat data-data reksadana. Tinggal klik data. Kemudian, kita tinggal klik daftar reksadana. Lalu, pada video kali ini, karena kita membahas tentang pasar uang, maka kita checklist pasar uang saja. Kemudian, kita klik cari atau search. Kemudian, jika telah muncul. Nah, ini masih diurutkan berdasarkan abjad. Nah, tinggal terganggu teman-teman mau melihat. Ini kita ambil contoh random saja. Misalkan, saya mau tahu reksadana pasar uang dengan tingkat keuntungan tertinggi dalam satu tahun terakhir. Nah, maka yang angka satu tahun ini diklik dua kali. Gitu ya. Nah, ini akan muncul. Misalkan, di sini saya ambil contoh. Score invest, sariah, money market. Gitu ya. Diklik. Terus, kedua, misalkan. Ini kita random ya. Maybank dan pasar uang. Nah, kita lihat saja perbedaannya apa. Nah, ini. Jadi, sebenarnya kalau ini kita langsung melihat di konflik sheet-nya ya. Jadi, ibarat kalau teman-teman biasanya makan apa ya. Indomie. Gitu kan. Atau makan pop mie gitu. Itu kan ada ingredients-nya. Gitu ya. Apa saja yang dijadikan bahan untuk mengelola sehingga menjadi sebuah produk pop mie. Nah, kalau di reksadana itu kita kenal dengan istilah FFS atau fun fact sheet. Nah, ini tinggal diklik. Untuk melihat itu ya. Begitupun produk yang satu tadi. Diklik dulu. Fun fact sheet-nya. Nah, jadi inti dari sebuah reksadana adalah fun fact sheet yang seharusnya diterbitkan oleh MI setiap bulan. Dengan posisi per akhir bulan. Karena video ini direkam Agustus, maka kita memakai data per Juli 2020. Nah, bisa dilihat di sini. Bahwa total dana yang dikelola oleh produk ini sebanyak 566,7 miliar. Reksadana ini bisa dibeli mulai dari 100 ribu rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian komposisinya adalah sukuk. Sukuk itu berarti obligasi seori A yang tenornya kurang dari satu tahun. Jadi reksadana pasar uang itu bisa uang teman-teman yang ditaruh atau dititip. Jadi, teman-teman membeli produk reksadana itu dengan cara transfer ke rekening ini. Kemudian, uang yang telah ditransfer nanti ditempatkan kembali atau diinvestasikan kemana. Nah, ini alokasinya 47 persen ke surat utang sehari A dengan tenor kurang dari satu tahun. Apa aja sukuknya? Nah, ini dijelaskan 5 alokasi aset terbesar diurutkan berdasarkan abjad. Pertama, ada sukuk aneka gas industri TBK. Ini emitennya. Kedua, ada sukuk indosat TBK. Ketiga, ada sukuk SMI ya. Perusahaan BUMN. Nah, ini surat utang ini bisa selama kurang dari satu tahun. Bisa lihat dari mana? Kalau lebih atau kurang dari satu tahun. Nah, ini ada kata-kata durasi portfolio obligasi 0,82 tahun. Artinya kurang dari satu tahun. Nah, berarti ini bisa disebut dengan produk pasar uang. Nah, kemudian sisa dari alokasi tadi sebanyak 52,29 persen ditempatkan pada deposito berjangka bank syari A. Apa aja depositonya? Pertama ada di bank BJB syari A dan kedua di bank DKI syari A. Nah, kalau teman-teman misalkan tadi sudah melihat berdasarkan return, terus setelah dibuka fun fact sheet-nya, dibuka isi portfolio terbesarnya, ada emiten-emiten ini dan bank-bank ini. Nah, selama teman-teman yakin sama bank BJB syari A, DKI syari A, terus sama indosat, gitu ya. Ya, teman-teman kalau memang berminat untuk investasi di produk ini ya tidak apa-apa. Nah, tujuan dari fun fact sheet ini adalah untuk keterbukaan informasi. Jadi, teman-teman tahu bahwa uang sebanyak 566,7 miliar ini dialokasikan di lima ini, yang terbesar ya. Artinya masih ada alokasi kaset lain yang tidak disebutkan di fun fact sheet ini. Nah, gitu ya. Terus apa tadi yang kedua kita coba Maybank. Maybank dana pasar uang. Nah, ini dana kelolaannya. Mana ya? Nah, ini dana kelolaannya 206 miliar ya. Terus ditempatkan ke mana saja? Nah, ini ke surat utang kurang dari setahun sebanyak 78%. Terus ke money market. Nah, obligasinya apa aja? Nah, ini ada obligasi Tima, ini BUMN. Waskita juga BUMN. Astra Sedaya Finance ini grupnya Astra. Dan SMF itu juga BUMN. Gitu, teman-teman. Jadi, ini fun fact sheet ini merupakan salah satu langkah untuk membedah portfolio. Seperti itu. Jadi, kunci dari membedah portfolio reksa dana pasar uang adalah dengan cara melihat fun fact sheet-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa di-sharingkan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan atau apa, silahkan di kolom komen. Jika bermanfaat video ini, silahkan di-share. Dan jangan lupa tentunya di-subscribe teman-teman ya untuk mendukung kami dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih.